oleh seluruh pasukan pengibar bendera. Tadi Sanggurah Wiratama, pengibar bendera dari SMA Negeri 39 Jakarta Timur, kemudian Rizky Novita Indaryanti, pembawa bendera dari SMA Negeri 1 Surabaya, serta penggerek bendera Julfi Karjasman telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Dan saudara penonton di seluruh tanah air, para petugas akan kembali ke pasukan masing-masing di mana pengibar dan bendera akan kembali ke pasukan delapan. Sifak dan juga saudara penonton berkaitan dengan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-59 ini, Presiden Republik Indonesia juga memberikan berbagai penghargaan kepada putra-putra terbaik bangsa ini yang dianggap berjasa. Di antara yang diberikan adalah seperti Bintang Mahaputra Utama, itu yang mendapatkan Bintang Mahaputra Utama, di samping juga Kusnadi Harjo Sumantri, guru besar hukum lingkungan Universitas Kejamada. Iya, penerima Bintang Mahaputra Utama 4 orang, yaitu Jenderal Polisi Almarhum Hugeng Iman Santoso, kemudian Muhtar Lubis, kemudian Ibu Supeni yang juga sudah almarhum, dan guru besar hukum dan teman UGM, Bapak H. Kusnadi Harjo Sumantri. Dan saudara penonton, penerima Bintang Jasa Utama, di antaranya adalah Irjen Dipdagri, Bapak Sarundayang, kemudian Wakil Ketua Dua Pengurus Perkumpulan Budi Kemuliaan, Minarsi Sudarpo Sastro Satomo Wiranata Kusuma, dan yang ketiga adalah Linda Jati Tanuwijaya, kemudian Susono Suwarto Marto Sudiro, Profesor Patmo Sanchoyo, dan juga Aisyah Amini. Sementara Bintang Jasa Pratama, diterima oleh Bupati Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Seiful Rasid, dan seluruh bintang tersebut telah diterima pada tanggal 14 Agustus 2004. Betul, tadi Indah menyebutkan bahwa Seiful Rasid, Bupati Hulu Sungai Tengah, yang dinilai juga berhasil dalam mengembalikan fungsi hutan lindung, pekunungan Meratus. Selain itu juga dinilai berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, dan mencegah banjir melalui pembangunan irigasi batang aleh sebagai irigasi pedesaan yang dapat meningkatkan lahan pertanian. Dalam HUT, kemerdekaan ini juga sebagaimana biasa, dihadiri oleh 200 orang kepala desa, kemudian lurah, guru, polisi kehutanan, tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga, PKK desa, kemudian juga para ketua lembaga ketahanan masyarakat desa, LKMD, yang juga mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai teladan di bidangnya. Kita masih saksikan anggota Paski Braka yang telah bersiap-siap untuk kembali ke tempatnya. Anggota Paski Braka ini telah dilatih selama tiga minggu di Cipubur, Jakarta Timur, untuk jadi mendapatkan Paski Braka. Sebelumnya dilakukan seleksi terhadap pelajar putih dan putih di seluruh tanah air. Dalam latihan persiapannya, menggunakan sistem pendekatan desa bahagia yang berdasarkan Pancasila. Dalam kehidupan desa bahagia, para peserta latihan sebagai layaknya warga desa, diajak untuk menghayati kehidupan sehari-hari, sekaligus berperan serta di dalamnya. Untuk melatih berdemokrasi, maka dilakukan pemilihan hak lurah dan ibu lurah serta perangkah desa. Mereka mendapatkan tepuk tangan dari para hadirin, melihat kesempurnaan bagaimana mereka melakukan baris berbaris. Saudara penonton, dalam rangka pendidikan dan pelatihan persiapan pada usia Paski Braka yang ke-36 ini, dibentuk panditia operasional, yakni dari unsur Direkturat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda Direkturat Kepemudaan Depdiknas dan dari unsur Garnison Pertama, Jakarta. Baik, saudara penonton, kita segera ikuti. Saudara penonton di seluruh Tanah Air, sesaat lagi akan kita ikuti persembahan lagu-lagu. Dan ini dibawakan oleh Gita Bahana Nusantara yang dengan konduktor ADMS. Dan saudara penonton, Gita Bahana Nusantara ini bahkan juga akan mewakili Indonesia dalam fora internasional. Bermuda Nusantara selamat menikmati 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 undangan dimohon berdiri Andika Bayangkari Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton